Sebagai tuan rumah gilaran kompetisi Liga 2 Grup A Putaran 1 yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabarin, Palembang. Sriwijaya FC memiliki target sapu bersih poin penuh dalam setiap pertandingan. Sriwijaya FC, Klub Kebanggaan Masyarakat Sumatera Selatan hingga laga ketiga dari lima pertandingan. Diketahui masih memuncaki kelas main sementara dengan raihan sembilan poin. Berbagai persiapan juga dilakukan skuad tim berjuluk Laskar Wong Kito ini agar mampu mempertahankan. Agar tetap kokoh memimpin di puncak kelas main. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya persiapan Sriwijaya FC jelang laga keempat, tersambung bersama saya wartawan Sriwijaya Pos ada Abdul Hafiz yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Hafiz. Selamat siang Rekanila. Hafiz baik, bisa dijelaskan apa saja yang ditekankan oleh pelatih dan juga manajer tim agar skuad tim Sriwijaya FC ini bisa terus tampil prima dan juga bisa memenangkan laga-laga selanjutnya? Ya, setelah kita mewawancara dengan Kurt Nilmaizar dan juga manajer tim Bapak Hendriansa. Tadi kita ada penekanan dari manajemen maupun tim agar skuad Sriwijaya FC untuk tetap mewaspadai laga berikutnya, yakni pertandingan besok hari Kamis, lusa ya, besok lusa hari Kamis tanggal 21, menghadapi KS Tiga Naga. Untuk pesannya antara lain, agar tim Sriwijaya FC supaya tidak jumawa, artinya tidak sombong dan tetap awas dan hati-hati menghadapi setiap kemungkinan-kemungkinan. Meskipun tim KS Tiga Naga ini berada di urutan kelima, sementara Sriwijaya FC berada di puncak pasmen dengan poin raihan 9 poin dengan 3 kali menang tanpa kekalahan. Demikian Rekan Nilai. Alviz, kemudian strategi khusus adakah yang dipersiapkan oleh Sriwijaya FC untuk menghadapi tim KS Tiga Naga Riau pada Kamis nanti? Ya, tentunya strategi khusus antara lain ya taktikal untuk menghadapi, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan serangan yang akan dilakukan oleh tim KS Tiga Naga yang mungkin akan bangkit ya pada Laga ini karena dia posisinya di bawah. Tim Sriwijaya FC akan menerapkan taktikal yang sudah disusun oleh Kurt Niel Maisar. Dan mungkin tadi kita tanyakan juga apakah Sriwijaya FC akan merombak, merombak formasi seperti pada Laga terakhir kemarin waktu menghadapi PS-PS Pekan Baru itu Kurt Niel Maisar kemungkinan-kemungkinan itu akan bisa saja terjadi. Demikian. Lalu untuk kondisi pemain sendiri, Hafiz apakah memang untuk kondisi pemainnya seperti apa? Apakah tidak mengalami krisis kekurangan pemain yang mengalami cedera ataupun striker Anyar Arianto yang sampai saat ini begitu ya masih diangkat performanya belum siap untuk diturunkan? Ya, kalau dari Pantau maupun tadi wawancara kita dengan pelatih itu Alhamdulillah untuk saat ini semua pemain dalam kondisi baik hanya satu yaitu stopper andalan kita ada namanya Rob Obed Hoyri itu ada sedikit masalah kakinya dan ini sedang lagi dalam maintain artinya dalam pemulihan. Kemudian ada striker striker Anyar Sriwijaya yakni Arianto ini barangkali mungkin memang sedang dipersiapkan untuk amunisi karena pertandingan masih ada 7 kali pertandingan lagi untuk kedepannya di babak penyisian ini. Namun Arianto ini menurut Kurt Nilmaizar karena memang dia baru datangnya baru dan baru bergabung artinya masih perlu banyak penyesuaian adaptasi dan pengembalian kondisi fisiknya. Demikian rekan Nila. Hafiz sedikit bisa Anda jelaskan bagaimana terkait suntikan bonus untuk setiap yang memenangkan lagi. Apakah ini sudah diterima oleh Sriwijaya FC yang menangkan ini kan termasuk motivasi sendiri ya bagi para pemain dan juga pelatih? Ya benar. Tadi juga kita sempat mewawancarai manajer tim, Bapak Hendri Ansa. Beliau menyampaikan memang setiap laga kemenangan itu pasti diganjar dengan bonus. Dan ini laga kemenangan yang ketiga itu pun sudah diserahkan. Dan ia berharap agar ini menjadi motivasi untuk terus memacu semangat bermain yang terbaik sehingga kemenangan-kemenangan yang ditunggu oleh masyarakat Sumatera Selatan dapat diwujudkan sehingga lolos untuk ke babak selanjutnya dan tercapai target promosi ke Liga 1. Demikian, Rekan Nila. Oke. Terima kasih banyak, Abdul Hafiz, wartawan Sriwijaya POS atas laporan Anda untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara. Kalau terhimpun wawancara dengan pelatih kepala Sriwijaya FC, Nil Maizhar, berikut liputannya untuk Anda. Ya, yang penting mungkin maintain untuk Rekafi. Rekafi training itu itu memiliki kondisi yang awal lagi. Jadi dia kan berada-ada kemudian dia kondisi yang bagus, kemudian dia menjaga kondisi yang bagus, kemudian dia tidak akan terhimpun. Kedua juga refresh dia pemikiran dia. Jadi jangan terlalu mikirkan yang susah-susah, yang berat-berat. Nikmati aja hidup ini dan nikmati aja pertandingan. Ketiga, jangan ekorriya terlalu. Tetap membumi karena pertandingan ini kan masih banyak. Di home ini, maksudnya di putaran pertama yang ada dua, nanti di putaran kedua. Ini itu yang harus belajar dengan anak-anak. Sehingga anak-anak jangan sombong, jangan lengah, tetap awas selalu. Kita hadapi nanti kok. Gimana kok, tiga naga ini kok? Iya, jangan sombong. Karena tiga naga lawan medan juga dia satu-satu. Malah lawan medan juga satu-satu. Cuma dia akan pertandingan baru dia satu-satu. Di muda yang bagus, muda yang ada kualitas. Jadi kita harus hati-hati juga berat-ratipnya. Jangan pernah mengpermih siapapun. Jangan pernah mengpermih tim apapun. Semua tim adalah berat. Yang menentukan menang kalah itu adalah perubahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!